Om Swastiastu Sahabat Tani Kembali lagi bersama saya Di channel Pertani Bali Di kesempatan kali ini Saya akan mempediokan Tentang Pemadenan Sayur Pak Choy atau Emon Yang saya tanam Dan untuk Video penanaman Dan perawatannya Teman-teman bisa lihat Di video saya sebelumnya Dan ini sudah Dipanen dari tadi Terus sempat mempediokan Jadi untuk Pemanenan Sayur Emon saya ini Berumur 22 hari setelah tanam Dan untuk tanaman Emon saya ini Mungkin Pemanenannya Baru bisa dipanen setengah Ini ya teman-teman Karena Di sini masih ada yang kecil Belum cukup umur Jadi Mungkin 5 hari lagi Baru bisa dipanen Dan ini Yang sudah bisa dipanen teman-teman Yang sudah besar Seperti ini Ada yang sudah Ada yang belum Biasanya Tiga hari lagi Atau 5 hari lagi Baru Bagus dipanennya Teman-teman Dan untuk Cara pemanennya Bisa Dipotong Langsung Akarnya Tidak dicabut Teman-teman Dibersihkan saja Seperti ini Seperti ini Teman-teman Seperti ini juga bisa Dicabut terbenar hulu Baru dipotong Akarnya dibuang Seperti ini Jadi untuk proses Pemanenannya Sangat mudah Dan Sangat Cepat Teman-teman Yang ini Sedikit Agak Kecil Teman-teman Karena untuk Kalau didiamkan Lagi 5 hari Yang seperti ini Baru bagus Didiamkan Lagi 5 hari Ini Ini Ada yang bisa Ada yang tidak Teman-teman Dan mungkin itu Proses dari Pemanennya Yang itu Belum Dan ini Ada yang sudah Untuk teman-teman Yang ingin berbagi Tentang Tanaman Emon Teman-teman Bisa berkomentar Atau langsung Chat saya Lewat PA Di sana Kita bisa Berbagi Khususnya Petani Sayur Yaitu Sayur Emon Disini Saya juga Belum Belajar Dan untuk Harganya Disini Sekarang Di Bali Yaitu Rp5.000 Per kilo Ini teman-teman Yang Belum Bisa Dipanen Mungkin 5 hari Lagi Baru Dilanjutkan Saya Baik Teman-teman Mungkin Itu Sekilas Tetap Pemanenannya Seperti Ini Deman-deman Sangat Mudah Sekali Dan Setelah Ini Saya Akan Melakukan Proses Pengemasan Dan Untuk Teman-teman Tonton Video Ini Sampai Selesai Baik Teman-teman Ini Sudah Selesai Melakukan Pemanen Dan Untuk Cara Pengemasannya Seperti Ini Teman-teman Ditaruh Dalam Plastik Untuk Satu Plastik Di Disini Diratakan Beratnya 10 Kilo Teman-teman Jadi Untuk Pengemasannya Seperti Ini Sangat Rapi Sekali Teman-teman Dan Daun Yang Tua Dibersihkan Lagi Setelah Dikemas Jadi Untuk Pengemasannya Disini Untuk Tanaman Emo Disini Sangat Sedikit Sulit Teman-teman Tidak Seperti Pengemas Yang Lain Seperti Gold Dan Ini Teman-teman Untuk Sebagian Sudah Selesai Pengemasan Untuk Setengah Dari Tanaman Kudu Saya Sudah Saya Panen Diperkirakan Sekarang Dapat 35 Kantong Resep Atau 350 Kilo Dan Nanti 5 hari Baru Dilanjutkan Pemanenan Yang Kedua Teman-teman Mungkin Itu Sekilas Video Tentang Pemanenan Dan Pengemasan Tanaman Emon Yang Saya Videokan Untuk Teman-teman Sudah Menonton Video Saya Ini Semoga Bermanfaat Dan Saya Ucapkan Terima Kasih